Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada handphone Everkos kita cek dulu serinya bisa kita lihat di baterainya biasanya ada serinya yaitu Everkos U60 atau jika di baterai tidak ada silahkan bisa lepaskan baterainya di belakang baterai ada stiker yang menandakan seri dari handphone Everkos ini kemudian handphone ini kasus sebelumnya adalah lupa kunci layar sama usernya dilakukan hard reset via recovery mode namun setelah dilakukan hard reset handphone tidak bisa di setup sampai ke tampilan menu kebetulan untuk kartu SIM-nya juga tidak bisa membaca entah kenapa dan kebetulan juga handphone ini tidak bisa mendeteksi SSID Wi-Fi jadi di halaman sambungkan ini tidak bisa kita lewati ataupun tidak bisa kita hubungkan handphone ini ke jaringan internet via Wi-Fi dalam posisi seperti ini sudah jelas jika handphone terkunci akun Google atau terkena proteksi FRP dan kita akan bypass FRP akun Google-nya cukup menggunakan kabel data dan komputer saja oke sekarang kita bergabung dengan tampilan Windows kita untuk file-nya sudah aku siapkan ada tiga file yang pertama adalah driver kita membutuhkan menginstall driver Spectrum pada Windows kita atau driver Unisoc agar handphone bisa terbaca oleh Windows yang kita gunakan silahkan sesuaikan dengan Windows yang kita gunakan kebetulan disini aku pakai Windows 10 jadi aku pilih folder Windows 10 untuk install driver-nya tinggal kita klik next saja kalau sudah selesai dengan keterangan ready to use berarti driver sudah terinstall kita close kemudian kita ekstrak file selanjutnya ada everkos U60 bypass FRP only tinggal kita klik kanan kemudian ekstrak disini sampai muncul file bypass-nya dengan ekstensi file .pac jadi file ini akan kita flashing-kan menggunakan flash tool untuk Spectrum yaitu ada research download tool bisa kita ekstrak file SPD research tool-nya klik kanan kemudian ekstrak disini sampai menjadi sebuah folder untuk menjalankan flash tool-nya kita cari file dengan nama research download bisa kita scroll ke bawah dulu kita cari file dengan nama research download exe kita bisa double-klik file ini sampai tool-nya berjalan jadi ini adalah flash tool khusus untuk chipset Spectrum atau Unisoc langkah selanjutnya adalah menginputkan file untuk bypass FRP-nya dengan ekstensi file .pac ke research download tool-nya cara input-nya tinggal kita klik saja menu di pojok kiri atas dari research download tool-nya kita klik saja kemudian kita arahkan di mana tadi kita mengekstrak file untuk bypass .pac dengan nama file everkos U60 bypass frp only .pac ini dia file-nya kita pilih kemudian kita bisa klik open sampai file-nya ter-input pada research download tool-nya dengan keterangan seperti ini ya everkos U60 bypass frp only selanjutnya kita pilih aja menu start dengan logo panah ke kanan ini sampai muncul keterangan ready pada pojok kiri bawah dari research download tool-nya kemudian kita hubungkan handphone ini ke komputer dengan menekan tombol volume bawah dalam posisi handphone mati jadi handphone kita matikan dulu tekan tombol power kemudian kita pilih matikan daya dan kita tunggu sampai handphone ini betul-betul off jika ternyata proses loading matikan dayanya terlalu lama kita bisa melepas langsung baterainya saja kemudian kita pasang lagi baterainya ketika handphone sudah mati siap kita hubungkan ke komputer dengan cara tekan dan tahan tombol volume bawah sambil menekan tombol volume bawah kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data jadi untuk tombol bootingnya adalah volume bawah tekan dan tahan dengan jari kita sambil menekan tombol volume bawah kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan kita tunggu sampai handphone-nya terbaca Oleh research download toolnya Kita tunggu sebentar Ini belum terbaca ya Kita tunggu Oke sudah terbaca Ada keterangan whiting pada kolom progress Namun muncul keterangan Violet user cancel Berarti tadi sempat terbaca handphonenya Mungkin karena agak lodek Untuk bagian port USB nya Jadi ketika kita goyangkan sedikit Handphone terlepas Dan menjadi tidak terbaca lagi Oleh research downloadnya Kita ulangi lagi Masih dalam posisi handphone mati Kita tekan dan tahan tombol volume bawah Kemudian kita hubungkan handphone ke komputer Menggunakan kabel data Kita tunggu sebentar Ternyata masih belum terbaca juga Malah muncul logo Evercost di layarnya Kemudian masuk ke charging mode Oke kita ulangi Kita coba stop dulu Kemudian kita start lagi di research downloadnya Dan kita ulangi lagi Tekan tombol volume bawah Kemudian hubungkan handphone ke komputer Menggunakan kabel data Perhatikan Sudah terbaca Progress nya sudah berjalan Dan kita tunggu Ini dia Pada kolom status nya Sudah muncul keterangan finish Dan pada kolom progress Sudah muncul keterangan paset tadi ya Sekarang handphone sudah berhasil Kita bypass akun google nya Kita akan cek saja Kita nyalakan handphone ini Langsung tekan tombol power nya Tekan dan tahan Sampai muncul logo Evercost di layarnya Atau jika tidak mau menyala Kita bisa melepaskan dulu baterai nya Sejenak Kita buka casing belakangnya Kemudian lepaskan baterai nya Sekitar 5 detik Lalu kita pasang lagi baterai nya Dan kita tekan dan tahan Tombol power nya Sampai muncul logo Evercost di layarnya Handphone sudah menyala Tinggal kita tunggu saja Sampai proses loading nya selesai Dengan metode ini Kita tidak perlu capek-capek Senam jari Apalagi dengan kondisi handphone ini Tidak bisa membaca kartu Kemudian tidak bisa mendeteksi SSID wifi Atau tidak bisa mendeteksi sinyal wifi Kemudian biasanya untuk seri Evercost tua Agak kacau di bagian touchscreen nya Kadangkala ngacak Jika kita gunakan metode senam jari Mungkin banyak meleset Ketika kita menyentuh pada layarnya Jadi kita bisa gunakan Bypass FRP Dengan metode Research download seperti ini Atau flashing file Untuk bypass akun google nya Dengan ekstensi file bypass nya Adalah .pac Oke sekarang handphone sudah selesai loading nya Tinggal kita set up saja handphone nya Selamat datang Kemudian mulai Kemudian lewati untuk kartu SIM Siapkan sebagai baru Dan perhatikan Di halaman sambungkan ini Muncul menu baru Yaitu menu jangan gunakan jaringan untuk penyiapan Di awal tadi menu ini tidak muncul Setelah kita lakukan bypass akun google Menu jangan gunakan jaringan untuk penyiapan muncul Dan kita pilih menu ini Untuk bisa melanjutkan setup nya Sampai ketampilan menu Bagian-bagian yang tidak penting Bisa kita lewati saja Untuk fokus setup handphone ini Dan akhirnya Bisa kita setup sampai ketampilan menu Evercross U60 sudah berhasil Kita bypass akun google nya Oke terima kasih sudah menyimak video ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Dari channel Magelang Flasher Ingat tetap jaga harga servisan Dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum Tentu saja mantap jiwa Jadi Nota Sabah Marah Terima kasih.